Hei tongkok jilid lima. Empat kawan itu dengan hampir berbareng, lantas terjun ke air, untuk berenang sambil selulup. Siong Siu sendiri menyusul paling belakang, lah benar lihai, dengan lekas ia telah bisa susul empat kawan itu. Cepat sekali mereka sudah sampai di luar mulut muara. Di sini mereka timbul sebentar, akan menyedot hawa, akan melihat jurusan. Kita mesti pecah dua, Siong Siu kata. Kau berdua maju dari kanan, aku bertiga dari kiri. Harap kau berlaku hati-hati. Dua nelayan yang jalan di kanan itu ada Cio Leong dan Cian Siu Gie. Dua, yang turut Taubak ini, ada Tia Toa Yeu dan Ie Apo. Dengan berenang dan selulup bergantian, berlima mereka menghampirkan perahu-perahu asing. Mereka bisa datang dekat dengan tidak nampak kerintangan. Dengan tanda, Siong Siu minta kawan-kawan itu jangan lantas dekati perahu, hanya mereka mesti memutar dulu, guna lihat apakah musuh pasang pengawas atau tidak. Sendirian saja, Siong Siu berenang ke sebuah perahu besar di mana ada cahaya api. Perahu ini berlabuh di tengah-tengah dari yang lain-lain lah angkat kepalanya tinggi-tinggi setelah ia sudah datang dekat. Sekarang ia dapat buktikan kebenarannya dugaan dari Tantai Yang. Perahu besar ini ada dari Kang San Pang. Dan perahu macam itu ada tujuh, berlabuhnya bercampuran dengan lebih daripada tiga puluh perahu lainnya, hingga dari jauh sangat sukar untuk mengenali dengan segera. Siong Siu berlaku hati-hati sekali. Ketika itu ia berada di belakangnya perahu besar itu. Ia cabut gelolok, yang ia sorang di pinggangnya. Ia khawatir musuh pasang jaring atau gaotan. Dalam gelap gelita, biar bagaimana juga, orang tidak bisa bergerak leluasa seperti di waktu siang. Jala bisa meringkus orang tetapi gaotan adalah pertandaan. Memegang perahu dengan hati-hati sekali, Siong Siu gunakan tenaganya guna angkat tubuhnya, dengan begitu ia bisa melihat ke dalam kendaraan itu di bagian belakang. Ia lihat satu perapian besar. Di dekat situ ada rebah seorang tua usia lima atau enam puluh tahun, rupanya empe-empe itu tidur kepulasan, karena kipasnya. Kipas daun paim, menggeletak di pahanya. Api di perapian sudah hampir padam, tetapi tekonya telah kasih dengar suara air yang bergolak-golak. Percaya tukang perahu itu sedang tidur nyenyak, Siong Siu lalu melapai ke sebelah kiri. Di sini, dengan berani, ia lompat naik ke atas perahu, segera ia hampirkan jendela dari gubuk perahu. Ia dengar suara dua orang bicara, karena daun jendela tertutup rapat, ia tidak bisa memandang ke dalam. Kita tidak boleh pandang terlalu enteng pada daerah berharga yang seperti mustika ini, demikian ia dengar satu suara. Kita hendak buka jalan hidup untuk saudara-saudara kita, untuk itu kita mesti gunakan antrot tenaga kita. Aku percaya mereka tidak menjaga sejaga-jaganya saja, mereka mestinya ada atur daya upaya lainnya yang sempurna. Sebagai orang terhormat, kita tidak harus berlaku curang kata suara yang kedua, yang nyaring. Kita sudah berkumpul di sini, itu tandanya kita telah berlaku terus terang. Mereka ada satu rombongan kecil, apa terhadap mereka kita perlu kirim surat tantangan perang? Siong Siu menjadi ketarik, ia ingin sekali lihat macamnya dua orang itu. Sekarang ia dapat lagi bukti, bukti yang memastikan, bahwa Gio Kliong Giam Hyacun benar-benar sedang hadapi musuh, musuh untuk hidup dan mati. Baru saja ia bergerak, dengan niatan melewati jendela itu, atau mendadak di dalam gubuk perahu ada orang tertawa terbahak-bahak serta terus berkata, Aku tidak percaya segala anak kucing dan anak anjing berani molos kemari. Tanda petik. Ucapan itu sudah lantas disusul dengan suara disingkapnya kere. Siong Siu terperanjat, hingga di dalam hatinya ia berseru, celaka. Tidak buang tempo lagi, ia pegangi pinggiran perahu dan terjun ke air. Berbareng dengan itu, di kepala perahu ada terdengar suara orang berseru kaget disusul dengan suara berisik. Dengan tidak pedulikan itu semua, Siong Siu seluluk terus ke kepala perahu, sampai ia terpisah satu tombak lebih. Di muka air, segala apa ada gelap, di perahu sebaliknya ada cahaya terang. Mendadak kelihatan seekor ikan, yang panjangnya tiga kaki lebih, telah lompat meletik ke kepala perahu, Hingga di sana orang jadi berseru bahna kagetnya. Karena itu, semua orang di dalam perahu lantas memburu keluar. Han Suhau, ada apa demikian orang menanya. Orang di kepala perahu itu segera menyahut, katanya. Kelihatannya usaha kita bakal berhasil. Aku dengar suara, tadinya aku menyangka pada kucing dan anjing, yang berniat main gila di sini, tidak taunya seekor ikan besar sudah meletik naik ke dalam perahu kita. Ini ada suatu alamat baik, kita bakal dapat untung. Orang yang dipanggil Han Suhu itu lantas unjuk di seekor ikan. Lauho, Lauho ia lalu memanggil-manggil. Dari dalam lantas muncul satu orang yang matanya kesap-kesip. Di kepala perahu sekarang berkumpul lima orang, si Han Suhu adalah yang romanya paling bengis. Bawa ikan ini ia memerintah. Lauho, atau si Hotua sudah lantas angkat ikan itu untuk dibawa pergi. Siong Siu mengerti bahwa orang telah pergoki ia, baiknya ada seng ikan, yang rupanya kaget karena ia terjun, sudah lompat meletik ke atas, naik ke perahu, hingga perhatian orang jadi ditujukan pada ikan itu. Ia tidak takut, tetapi orang di perahu terlalu banyak untuk ia layani, sedang tujuannya adalah bikin penyelidikan di luar tau musuh. Tapi ia belum peroleh hasil yang memuaskan, apabila suara sudah mulai sirap, ia menghampirkan ke sebelah kanan perahu itu. Ia masih ingin lihat dua orang tadi. Kali ini ia berhasil. Dua orang itu dendanannya bukan sebagai nelayan, yang satu berusia kurang lebih 60 tahun, tubuhnya tinggi besar, mukanya merah, berkumis dan berewokan hitam, bajunya ada baju panjang warna biru. Orang yang satunya lagi berusia lebih tua, ditaksir umurnya 70 tahun lebih, kumisnya jarang, mukanya kurus, tetapi sepasang matanya tajam betul, sampai bersinar. Mestinya aki-aki ini ada seorang yang ngelihai. Selagi Xiong Siu mengawasi terus, mendadak si berwok hitam tertawa dan kata, Cui Loosu, inilah yang dibilang, rejeki tidak datang bareng, bahaya tidak jalan sendirian. Yang tadi itu adalah penipuan belaka. Lihat malam ini dua rupa kegirangan datang berbareng. Lihat, Loosu, ikan yang belakangan ini ada terlebih besar daripada yang ditangkap tadi. Sembari berkata begitu, empe ini gerakan tangannya, menuding ke air, berbareng dengan itu sebuah senjata. Seperti paku perak, melesat menyambar ke jurusan taubak dari Hie Chun. Xiong Siu mengawasi orang dengan tubuh tengkurep di air, kedua tangannya dipakai menahan dirinya, supaya bisa berdiam terus. Ia tidak sangka bahwa ia bakal diserang secara demikian mendadak. Meski ia gesit, sukar untuk ia tolong dirinya, justru ia mau bergerak dengan menyangka ia ada bagian mampus. Tiba-tiba ia rasai kedua kakinya ada yang sambar dan betot begitu keras, hingga ketika senjata rahasia sampai, senjata itu lewat tepat di atas kepalanya. Kemudian ia telah dibetot terus, masuk ke dalam air, sampai di bawahnya perahu besar itu, sedang kupingnya masih dengar secara lapat-lapat suara tiga orang terjun ke air, rupanya untuk carinya. Malahan tiga orang itu semuanya cerdik, karena mereka telah berpencaran salah satu di antaranya, sudah menuju ke dasar perahu. Oleh karena ia telah dibetot secara mendadak, kendati ia pandai berenang dan selulup, saking kagetnya, Lim Siung Siu telah kena juga tenggak air, hingga ia gelagapan, syukur untuk ia, pikirannya masih sadar, meski ia lelah, ia toh berdaya akan singkirkan diri. Ia melesat ke samping, kedua kakinya digerakan, atas mana, tubuhnya lantas mencelat ke atas. Satu kali kepalanya nongol di muka air, ia bisa buang dan menarik nafas. Tapi ia tidak bisa sia-siakan tempo, lah merasa ada orang susul ia, lekas-lekas ya hunus goloknya. Pihak pengejar rupanya ada pandai sekali, ia bisa menyusul dengan lekas, tangannya sudah lantas menjam bret. Dengan ego sendiri ke kiri, Siung Siu menyabet dengan goloknya untuk tolong diri, penyerang itu segera selulup. Adalah di waktu itu, muncul Toa Toa Yeu dan Le Papo. Mereka juga sudah kena dipergoki oleh musuh, mereka telah diserang. Pihak musuh ada bertiga. Kemudian di pihak musuh datang si berowokan, yang ternyata ada liahai. Dengan bantuannya dia ini, dua nelayan dari Hiechun itu dengan gampang kena ditangkap, lantas mereka dilelepkan pergi datang sampai keadaan mereka setengah mati. Siung Siu telah dapat lihat dua kawannya digait naik ke perahu, ia ada mendongkol berbareng khawatir dan malulah telah buka mulut besar, sekarang ia gagal. Ia malu untuk pulang. Tapi, kalau tidak pulang, lidah bisa jadi. Ia perlu pulang untuk memberi laporan. Di lain pihak, sekarang ia dikepung oleh tiga orang. Dalam keadaan seperti itu, Tawabak ini menjadi nekat. Ia ingin bisa bacok salah satu penyerangnya, supaya ia sedikitnya tidak hilang muka, atau ia tidak nanti binasa secara kecewa. Sayang untuk ia, kendati ia pandai berenang dan selulup. Ilmu silatnya rendah, sedang tiga musuhnya ternyata mengepung ia dengan maksud separoh menilik padanya. Beberapa kali ia ditubruk, beberapa kali ia bisa egoaskan dirinya. Akhirnya Si berwokan hitam jadi penasaran. Kalau kita tidak bisa bekuk dia ini, orang tentu tidak akan pandang mata pada kita demikian ia berseru. Silakan kau minggir, nanti aku layani sendiri padanya. Aku mau lihat, ia sebenarnya ada orang liahai macam bagaimana. Lantas saja orang tua ini selulup. Siong Siu mengerti yang ia lagi hadapi musuh tangguh kendati. Benar musuh ini bicara terlalu tak kabur, untuk bikin perlawanan, tidak. Alpa akan ambil kepastian. Ia lihat lowongan di jurusan barat utara, ia segera berenang ke sana, lantas ia selulup. Baru saja mengejut tiga kali, ia sudah pisahkan diri jauhnya dua tombak lebih. Dengan cara begini, ia bisa jauhkan diri dari dua musuh, yang sedang awasi ia. Kapan ia timbul, ia kehilangan si orang tua berwokan hitam, yang telah selulup sedari tadi. Untuk cari musuh, Siong Siu celingukan, tatkala mendadak ia rasai kedua kakinya membentur suatu apa. Ia kaget, ia segera menahas ke jurusan kakinya. Baru saja ia membacok, atau bebokongnya ada yang sambar, ia segera dibetot. Ia menahan nafas, ia coba pertahankan diri, tetapi justru itu, ia merasa tubuhnya segera ditolak, sampai ia terdorong jauh, hingga ia muncul di muka air. Ketika ini ia pakai untuk membuang nafas, akan sedot hawa udara baru. Di depannya, ia lihat air bergelombang, apabila ia awasi, ia lihat romannya si empeberwokan hitam. Berbareng dengan itu, di lain jurusan ia tampak air bergelombang, hanya dalam gelap gelita, ia tidak sanggup melihat tegas. Ia menjadi heran, hingga karena bersangsi, ia tidak ingat akan lekas undurkan diri. Ia sedang bengong tatkala dengan mendadak di belakangnya terdengar teguran, manusia tidak tahu malu. Apakah kau lagi tunggui kematianmu? Kenapa kau tidak lekas menyingkir, lari pulang? Siong Siung kaget, ia menoleh dengan lekas, tetapi ia tidak lihat orang yang menegur ia. Tapi sekarang ia insyaf, maka ia tidak berayal untuk melarikan diri. Lantas di muka air ia dengar seruan, Han Loosu, malam ini kita bisa roboh. Kita tidak boleh sudahi saja, kita mesti cari padanya. Siong Siu tidak peduli musuh, ia lari terus. Di tengah jalan ia ketemu dengan Cian Siu Gie, yang berada di kanannya, bersama-sama Cio Leong. Mereka lari terus sampai di mulut muara, baru mereka merasa lengga. Taubak itu diam saja, ia berduka dan malu. Ia telah kehilangan dua kawannya. Di mulut muara mereka naik atas perahu mereka dan lantas salin pakaian yang basah, susuti tubuh mereka juga. Aku roboh, akhirnya kata Siong Siu dengan mengelah napas panjang. Aku malu buat tinggal lebih lama di Gie, Gie, Lim Suhau, kenapa kau berpikiran begitu Cipet Cian Siu Gie kata? Terang orang telah bersiaga. Kita berdua telah samperkan beberapa perahu, saban-saban kita tidak mampu datang dekat sekali, kita juga mesti dengar ucapan-ucapan pedas, yang berupa jengekan terhadap kita. Orang pun telah sengaja siram kita dengan air kotor. Karena ini kita segera mengerti yang musuh sedang permainkan kita, tetapi karena terpaksa, kita sabar saja, sampai akhirnya kita mundur sendiri. Siong Siu jadi tambah berduka, ia tidak kata apa-apa pada dua orang itu, tapi mukanya merah dan suram, maka Siong Gie lalu ajak Cio Leong undurkan diri ke perahu mereka. Mereka tahu Tau Bak itu sedang mendongkol. Siong Siu tetap dalam kemendongkolan dan kesangsian. Ia sangat malu, terutama karena ia Taudi. Hia Cun rata-rata orang hargakan ia, karena kepandainya men di air dan ilmu silatnya. Baru sekarang ia mengerti betul siapa berada di tempat tinggi, jatuhnya parah. Karena malu, ia kertak gigi. Biar bagaimana, aku mesti kembali pada musuh, akan cari Toa Yeu dan Apo, untuk tolong mereka demikian. Akhirnya ia pikir. Kalau aku berhasil, syukur, kalau tidak, tidak nanti aku kembali kemari. Kiyo Shei Hieke melarang orang meninggalkan golongannya sendiri, tetapi aku terpaksa mesti menyingkir dari sini, aku baik pulang dulu ke Hucun Kang, akan asingkan diri di sana. Setelah ambil putusan, Lim Xiong Siu lantas ambil luang, yang ia gubet di pinggangnya, sesudah itu ia pakai bajunya adalah di waktu itu, ia dengar orang ketok jendelanya sambil berkata-kata, Lim Xiong Siu, kau tidak tahu diri. Kenapa kau bikin turun derajatnya leluhurmu? Kenapa sekarang kau niat lakukan lain kedosaan lagi? Kalau sampai kau terjatuh di tangan musuh, kau bikin aku jatuh merek juga. Kenapa kau tidak mau diam saja, bantu menjaga mulut sungai ini? Cucu yang tidak berguna awas, aku nanti terlebih dulu bereskan padamu. Xiong Siu kaget, hingga bajunya yang baru dipakai separah, ia sudah tunda dengan tercengang. Ia tadinya menyangka padatan Cuncu, yang menegur ia, tidak tahunya, suara itu bukan suaranya tayang. Siapa ia menegur, serta buka pula bajunya. Ia sembat geloknya, dengan tidak tunggu jawaban, ia lari keluar gubuk perahunya. Tapi di perahunya itu tidak ada orang, mukair tenang seperti biasa salah satu dari sebuah perahu rombongannya berada di sebelah depan perahunya. Li Hang, ia tanya, apakah kau lihat orang di perahuku ini? Tidak, jawab Li Hang, orang yang ditanya itu, ialah nelayan dari perahu itu. Mau tidak mau, Xiong Siu menjadi heran bukan main, hingga lagi-lagi ia mengawasi muka air, yang tetap tenang, tidak ada tanda-tandanya bekas orang berenang di situ. Ia menjadi masgul, ia kerutkan alis. Akhirnya, dengan lesu, ia bertindak masuk pula ke dalam perahunya, goloknya ia lemparkan. Ia duduk dengan jatuhkan diri. Di kupingnya masih berdengung suara tadi. Terang ia dari pihak Yushehyeke, ia berpikir. Ia juga katakan, aku cucu yang tidak berguna. Di sini aku benar paling memuda, sebaliknya dari golongan tua, hanya ada empedan encek, maka itu ada siapakah yang panggil aku cucu? Kalau ia dari pihak luar, kenapa ia panggil aku cucu? Lagian, dengan penjagaan begini kuat, kira bagaimana musuh bisa datang kemari dengan tidak diketahui atau mendapat rintangan? Jikalau benar musuh bisa masuk dengan diam-diam, oh, benar-benar kita berada dalam bahaya besar. Dan tadi, di dalam air, siapa orang itu, yang telah tolong aku dari ancaman bahaya? Terang ia berkepandaian sangat tinggi, orang dengan kepandaian semacam itu, aku belum pernah lihat. Mendadak siang siu ingat apa-apa. Apakah ia bukannya salah satu dari leluar kita, Tan Cheng Po atau Lim Xiao Chong demikian dugaannya. Lim Chow Hu ada yang kongku dari turunan langsung, tetapi ia telah jauhkan diri dari kita, tidak ketahuan ia tinggal di mana, malahan pihak kita di Hucun Kang tidak pernah ada yang ketahui padanya, kira bagaimana sekarang ia bisa ketahui yang anak cucunya telah merantau sampai di sini. Malahan ia ketahui juga kita sedang terancam bahaya besar dan telah datang pada saat yang berbahaya ini. Tidak, inilah tidak bisa terjadi. Tanda petik. Memikir lebih jauh, siong siu sekarang insyaf, bahwa ia masih muda dan kurang pengalaman, kepandainya pun masih banyak cacatnya, hingga belum waktunya untuk ia masuk dalam kalangan sungai telaga. Oleh karena ini, ia jadi bersangsi dan duduk diam saja, karena ia bersangsi, apakah ia pergi atau jangan untuk tolong dua kawannya. Meski ia rebahkan diri, taubak ini tidak bisa pulas, pikirannya masih terus bekerja. Adalah di waktu itu mendadak perahunya bergoncang keras, di kepala perahunya ia dengar suara menjubiar dua kali, tanda bahwa ada orang terjun ke air atau dilemparkan ke sungai. Dengan kaget ia lompat bangun dan sebat geloknya, lupai segala bahaya, ia lari keluar, kapan baru saja ia melongok di mulut pintu, ia jadi tercengang, matanya melotot. Di atas perahu ada rebah dua orang, yang rupanya baru saja diangkat naik dari air, dua-duanya tidak bergerak, seperti mayat. Siong Siu kerutkan alisnya, ia beranikan hati. Ia hampirkan dua orang itu dan segera ia berseru, Oh, kiranya kamu berdua. Mereka itu memang Tia Toa Ye U dan Le A Po, yang tadi tertawan musuh, sekarang pulang entah siapa yang antarkan. Dengan lantas Siong Siu rabat dada mereka, ia rasakan jantungnya masih memukul, karena tenggak terlalu banyak air, maka dua nelayan itu jadi pingsan dan terbah sebagai mayat. Siong Siu segera teriaki kawan-kawannya dari perahu tetangga, beberapa orang segera datang, apabila mereka lihat keadaannya Tia Ye U dan A Po, lantas mereka turun tangan akan menolong dan sadarkan dua saudara itu. Tidak lama setelah air di perutnya dikuras dan mereka dicekoki air jahe hangat, Tia Ye U dan A Po lantas sadar, mereka buka kedua matanya, segera mereka berserubah nah heran. Tapi ini justru bikin lega hatinya Siong Siu, begitu pun yang lain. Ajak mereka ke dalam, Siong Siu kata beberapa orang lantas dukung dua saudara ini. Dengan dipepayang dibawa ke dalam perahu dan terus direbahkan separoh nyender. Mereka sudah sedar, tetapi untuk ingat betul beberapa ketika mesti dikasih lewat. Itulah sebabnya mereka terlalu lemah. Mereka irup lagi air jahe, baru kemudian mereka bisa bicara. Sionia, malam ini kita orang jatuh merek. Akhirnya mereka kata pada Siong Siu, kami bisa lolos dari tangan musuh, ini adalah di luar dugaan kita. Saudara-saudara, aku menyesal sekali atas kejadian ini, berkata Siong Siu, Seng pemimpin atau Sionia. Kamu telah terjatuh di tangan musuh, aku niat menolong, sayang tenagaku tidak ada. Aku malu sekali. Aku sampai di rumah dengan merasa sangat malu. Aku terangkan padamu, bahwa aku tidak punya muka untuk hidup lebih lama pula. Katakan padaku, siapa telah tolong kamu berdua? Begitu kena ditangkap, kita lantas tidak ingat suatu apa, to'ayu jawab. Kelihatan musuh tidak mau celakai kita. Mereka taruh kita di kepala perahu, ditengkurupi, sampai air di perut kita sendiri keluar. Ketika kita seder, jangan kata lari, geraki tubuh saja kita tidak mampu. Kita diam saja, bersedia akan terima binasa. Sembari rebah, kita dengar suara orang bicara di dalam gubuk perahu, rupanya mereka sedang berebut pikiran. Karena kita ketulian, kita tidak bisa dengar perkataan mereka. Adalah waktu itu, dari perahu sebelah mendadak lompat dua orang yang tubuhnya sangat enteng dan gerakannya gesit sekali. Mereka pakai pakaian mandi dan kepala dibungkus. Kita lihat mereka ada orang-orang perempuan, malah mirip dengan Yanto Anyo dan gadisnya. Dalam keadaan seperti itu, gelap dan mat masih seperti lamur, kami tidak mampu menegasi. Lantas dua orang itu samber kita masing-masing dan dibawa terjun ke sungai, kelihatannya kita mau dibawa pulang, tetapi kita tidak ketahui betul, karena begitu lekas masuk di air, lekas juga kita pingsan lagi, sebab percuma saja kita menahan karena kita masih sangat lemah. Sejak pingsan, kita tidak tahu apa-apa lagi. Siong Siu goyang-goyang kepala, lah bingung dan tidak mampu berpikir. Kenapa justru mereka yang datang menolong, sedang mereka yang kita curigai demikiannya paksa asah olaknya. Syukur Siong Siu, ia tidak usah putar otak terlebih jauh. Sebuah perahu mendatangi, lantas ternyata, itu ada perahunya cuncutan Taiyong yang diiringi oleh empat nelayan. Mereka melakukan penilikan. Terpaksa ia menahan malu dan sambut ketua itu. Begitu lekas Taiyong telah berada di perahunya, Syong Siu tuturkan tentang perjalanan dan pengalamannya yang luar biasa itu. Ia utarakan menyesalnya untuk kegagalan itu. Ia pun tuturkan pengalaman dari Toa Yeu dan Apo. Apa yang aneh? Mereka bilang bahwa yang tolong mereka adalah ibu dan anak yang kita curiga itu, ia tambahkan akhirnya. Aku tadinya hendak beri laporan pada cuncu, tetapi sekarang cuncu telah datang lebih dulu. Sekarang aku minta cuncu angkat lain orang untuk ambil tempatku, kemudian cuncu boleh hukum aku menurut aturan kita, aku akan terima segala hukuman. Aku malu sekali, sebelumnya bertempur dengan musuh, aku telah bikin turun pamer kita. Mendengar begitu, Taiyong goyangi tangan berulang-ulang. Jangan kata begitu, ia bilang. Titah saja untuk membuat penyelidikan sudah berarti bahaya, apapula dijalankannya itu. Janganlah kau anggap bahwa kegagalanmu itu menurunkan pamor, kau mesti insyaf pentingnya perkara. Sekarang mari kau ikut aku. Siong Siu diam saja, ia ikut diajak ke perahunya ketua itu. Di sini ia disuruh duduk. Ia menurut, Aku tahu, Siong Siu, mengenai urusan kita, kau selalu bersungguh-sungguh, kemudian kata ketua ini. Aku juga tahu, kau memang beradat keras dan selamanya ingin menang sendiri. Kita sebenarnya bukan bangsa nelayan sembarangan, kita ada dari kius hei-hia kee dan telah wariskan sifatnya leluhur kita. Buat kita, hidup atau mati, senang atau terhina, mesti sama-sama. Kau anggap dirimu malu, tetapi kemana kau hendak pergi? Bukankah ada aturan kita yang melarang anggotanya berlalu dari rombongan dan tidak boleh ditinggal pergi? Kau mesti insyaf dan harus hormati aturan kita itu. Kita hidup senang di sini, semua bukan karena kemampuanku sendiri sebagai ketua, itu hanya disebabkan ragamnya kita semua. Maka kau berhak untuk mengicipi apa yang kita semua rasakan. Kalau kau menyingkir, kau tentu pulang ke hucunkan, apabila itu terjadi, di sana kau mestinya merasa malu sendiri. Kita sekarang terancam bahaya paling hebat, kau bisa buktikan ini dari pengalamanmu sendiri, maka itu kita tidak boleh pandang enteng pada musuh. Terang musuh ada lihai, apabila ia telah turun tangan, pertempuran hebat mesti terjadi. Giyok liongiam akan mendidarah, maka itu, kita justru mesti keluarkan antro tenaga akan membela diri, akan lawan musuh. Untuk kita, tambah satu orang berarti tambah satu tenaga. Tentang ilmu silat, kita tidak boleh ambil kepastian, karena yang pandai ada yang terlebih pandai lagi. Tentang orang yang bantu kita secara menggelap, kecuali sudah pasti ia berilmu tinggi, aku duga pasti ia dari kaum kita. Aku pun merasa aneh pada Yanto Anyo dan gadisnya, kita sangka mereka sebagai cecolok, penyakit di dalam, siapanya nah mereka justru ada bintang penolong kita. Apa penolong itu bukannya mereka berdua? Tetapi, di sebelah itu kita lagi hadapi musuh berbahaya.